Halo semuanya, kita lanjutin video yang kemarin. Kalau kemarin kan kita udah ngeliat semua proses yang ada di gereja. Nah sekarang adalah proses resepsi yang diadakan di hotel. Anjir, gue capek banget nih ngedit segini banyak. Tapi hasil fotonya keren-keren bukan? Kalau kalian pengen berdiskusi terkait fotografi atau semacamnya, kalian boleh ketik di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke part 2. Sekarang kita balik lagi ke hotel buat acara resepsi. Dan acara resepsinya itu kurang lebih jam 1 sampai jam 3 doang. Ini sebentar banget dan tamunya hanya 300. Alhamdulillah, ini hotelnya udah maluas, tamunya sedikit. Jadi perfect banget, makanannya juga enak. Kadang-kadang kita juga dapet di kampung, di gedung-gedung kecil. Ya, itu ada plus minusnya sih. Misalkan kayak di kampung seperti itu, kadang-kadang ruangannya itu kecil. Lalu tamunya banyak dan waktunya kadang-kadang sampai sore. Itu yang bikin bete banget. Tapi gak apa-apa yang namanya juga pekerjaan gitu. Nah, sekarang kita tur sedikit buat ke dalam nih. Tamu-tamunya udah pada datang dan acara udah mau dimulai. Oh iya, tadi gue abis ngambil beberapa footage, jadi agak kelewat untuk satu prosesinya. Yaitu pas si pengantinnya itu datang. By the way, bestinya itu yang ada di depan ya. Kita harus foto-fotoin. Nah, untuk pernikahan ini sebelum dimulai, benar-benar dimulai si tamunya itu makan dan mengucapin selamat itu ya. Biasanya ada foto keluarga terlebih dahulu nih ya. Keluarga inti aja. Seperti ini hasil-hasil fotonya. Karena dalam pernikahan ini menggunakan adat Batak, jadi banyak lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi, yaitu lagu-lagu berasal dari daerahnya, yaitu Sumatera. Dan prosesi ini juga, ini adalah prosesi khas Batak gitu ya. Pemberian ulos dari orang tua kepada anak. Nah, kita sedikit mendokumentasikan momen-momen ini. Dan gue pengen jelasin sedikit nih tentang adat ini. Ulos pada masyarakat Batak Toba memiliki makna dan fungsi yang sangat penting. Apapun acara adatnya, masyarakat Batak Toba pasti mereka akan menggunakan ulos. Pemberian ulos ini menyampaikan ungkapan rasa kasih sayang dari orang tua kepada anak. Untuk kain ulos sendiri sebenarnya ada banyak jenisnya. Kalau misalkan gue lihat di Google, ada kurang lebih 14 jenis cuy. Tapi kita fokus aja yuk. Ini foto-fotonya. Dan ini mas Febri lagi mendokumentasikan seluruh prosesi adatnya. Dan selanjutnya, dilanjutkan dengan foto-foto keluarga. Anjir, banyak banget nih keluarganya. Jadi kita harus mendokumentasikan semua. Keluarga, teman kerja, teman SMA, SMP, SD, semuanya kita dokumentasikan. Dan ini adalah prosesi photoshoot terakhir, yaitu di depan pelaminan. Nah, fotografer harus mendirect dengan baik di depan pelaminan. Misalnya saat pose duduk, berdiri, dan lain-lain. Ini adalah beberapa hasil fotonya. Karena acara inti sudah beres, sekarang kita lanjut ke sesi photoshoot. Biasanya misalkan sesi photoshoot seudah resepsi, biasanya itu cuma 1-2 tempat doang. Dan itu pasti dimaksimalkan untuk pose-pose dan juga detailnya. Kebetulan di hotel ini ada tangga yang bagus banget buat dipakai foto-foto. Dan ini adalah hasilnya. Nah, enaknya foto-foto di atas tangga itu banyak yang bisa di-explore gitu. Walaupun tempatnya cuma seperti ini ya. Jadi ada pose duduk, berdiri, jalan. Tinggal fotografer menyesuaikan dengan kebutuhan. Selain photoshoot indoor, kita juga memaksimalkan di luar ruangan alias di outdoor. Ya, kalau untuk di outdoor ini banyak pose-pose yang bisa kita eksplore. Karena tempatnya lebih luas, cahayanya lebih bagus untuk di outdoor. Dan kalau ada tembok seperti ini, kita juga bisa memaksimalkan posenya. Kalau kalian adalah fotografer permula, kalian harus mempelajari hal ini. Ini adalah momen di mana Mas Febri mengarahkan atau ngedireksi model. Karena misalkan setiap orang itu beda. Dan kadang-kadang kan namanya juga orang itu ya, pemula bukan model ya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus mengarahkan gitu pose-nya seperti apa, harus bagaimana gitu. Dan kita juga harus punya shortlist gitu ya. Kalau bisa dihapal di luar kepala gitu. Misalkan kalian pemula, ya minimal ada referensi lah. Kalian ambil dari HP atau Pinterest atau dari mana gitu. Yang membedakan antara fotografer pemula dan juga profesional biasanya dalam hal ngedireksi. Misalkan yang udah profesional itu karena jam terbangnya udah tinggi, dia bisa ngedireksi dengan cepat dan terus bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di sekitar. Misalnya properti, sudut pandang, dan hal-hal lain yang ya itu biasanya jam terbang sih yang membedakan. Berikut adalah dokumentasi yang udah diambil oleh tim kita. Kurang lebih ya berapa ribu foto gitu ya udah kita ambil. Hancir banyak juga ya. Dan ini adalah beberapa hasil dari fotonya. Menurut kalian gimana hasilnya? Coba komen di bawah. Yuk kita diskusi di kolom komentar. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan terkait photoshoot ini. Nah oke, thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen cuy. Jangan lupa like, subscribe, komen cuy.